Ide menduetkan Ganjar Pranowo Anies Baswedan di Pilpres 2024 memunculkan pro-kontra di kalangan partai pengusung kedua kandidat. Setelah jadi bola panas, Ketua DPP PDIP Syed Abdullah melakukan klarifikasi pernyataannya itu. Syed mengatakan bahwa pernyataan itu hanya andai-andai pribadinya dan tidak masuk ke dalam pertimbangan partai. Dikutip dari tribunis.com, Syed memastikan Anies Baswedan tidak masuk dalam hitungan jawab pres Ganjar Pranowo. Syed pun menegaskan bila wacana duit Ganjar dan Anies yang diungkapkannya bukan andai-andai, maka dirinya bisa dipecat. Semua pernyataan tersebut di luar dari pakem partai yang sudah disampaikan Ketua Tim Pemenangan Puan Maharani. Syed pun menuturkan bahwa wacana duit Ganjar dan Anies tidak dibahas di internal PDIP. Syed mengatakan daftar bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar hanya ada tujuh nama. Tujuh nama itu diantaranya Erick Thohir, Mahfud MD, Bukhaimin Iskandar atau Cak Imin, Sandiaga Uno, Ridwan Kabil, Andika Perkasa,